Bagaimana sikap Ahlul Sunnah terhadap Ahlul Bait Rasulullah SAW Barakallah fiqh wa fiqh barak Kalau dia Ahlul Bait Ahlul Bait memiliki hak terhak kepada kita Kita berkewajiban kepada Ahlul Bait Kewajiban yang pertama adalah beliau sebagai Muslim Yang kedua beliau sebagai Zuryat Rasulullah SAW Yang ketiga kalau beliau sahabat berarti beliau memiliki hak yang ketiga Untuk kita muliakan karena beliau adalah sahabat Rasulullah SAW Jadi kalau beliau manusia biasa bukan sahabat memiliki dua hak Hak Muslim untuk dimuliakan Hak Muslim, hak Ahlul Bait untuk dimuliakan Dan memuliakan Ahlul Bait adalah kita muliakan Tanpa ada gulu dan jafa Tanpa ada sikap terlalu berlebihan Atau sikap terlalu meremehkan Sikap terlalu berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang syia'a rafidah Yang menganggap Ahlul Bait ma'asum Tertahan dari dosa Sikap terlalu meremehkan orang-orang khawar Nawasib yang menganggap Ahlul Bait kufur keluar dari agama Islam Islam, Ahlul Sunnah dan Jemaah diantara dua kelompok ekstrim kanan ekstrim kiri Ahlul Bait seorang Muslim Ahlul Bait seorang Ahlul Bait Yang wajib kita muliakan Yang wajib kita hormati Yang wajib kita cintai Yang wajib kita dahulukan Tetapi kita tidak terlalu berlebihan Menganggap mereka sebagai seorang wali yang terlepas dari dosa Sebagai seorang wali yang tidak boleh dikatakan salah Dan seterusnya Atau sikap terlalu meremehkan Yang menganggap mereka keluar dari agama Islam dan meremehkan mereka Tidak demikian Rasulullah SAW bersabda Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Dalam berhubungan dengan Ahlul Baitku Menunjukkan bahwasannya Ahlul Bait mempunyai kedudukan dalam agama Islam Dan bagi kita di Indonesia Ahlul Bait biasa disebut dengan Habib Atau biasa disebut dengan Sharif Maka muliakanlah mereka Tanpa harus terlalu berlebihan Tanpa harus terlalu meremehkan Wallahu'ala